Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Jangan lupa like, share and subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Terima kasih 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 yaitu menciptakan kurikulum yang cocok atau yang kalau dulu sebenarnya link and match dalam bahasa kurikulum apa itu dulu KBK atau apa. Seperti itu saya kira dan yang disampaikan Bu Dewi sudah lebih dari cukup. Nanti kalau masih ada sesuatu yang baik nanti kita bisa sharingkan. Salah satunya mungkin nanti bisa ya tapi khusus untuk matematika karena saya pengajaran matematika besok kalau sudah sampai pembelajaran nanti mungkin di MGMP Matematika bisa saya sharingkan sesuatu yang mungkin berguna bagi teman-teman di daerahnya masing-masing karena berkaitan dengan pembelajaran matematika itno-matematika seperti itu. Terima kasih Pak Aka. Terima kasih Pak Aka. Bikian sharing dari kami. Terima kasih Bu Dewi, Pak Dewi. Pak Dewi, budu Pak Dewi dan Bu Dewi. Maaf. Ya. Terima kasih seringnya. Sangat menarik bagi saya Bu Dewi dan Pak Dewi bahwa kalau tadi dikira menengah seringnya Bu Dewi begitu kental budaya di sana. Saya tadi mengarisbawahi yang bagian apa, jadi kegiatan budaya nyadran gitu ya. Sampai anak-anak pun terbawa untuk ikut, buang terbawa, bahwa anak-anak usia SMP itu masih diikusertakan di dalam budaya nyadran. Saya pernah nyadran itu di Klaten, Pak Dewi dan Bu Dewi. Saya pernah tinggal di Klaten ketika kuliah. itu juga ada tradisi nyadran. Tetapi setelah saya mau lulus itu, anak-anak seusia kami yang kuliah kemudian SMP itu sudah nggak begitu banyak mengikuti. Hanya gransengnya hanya di awal dalam menyiapkan kegiatan itu. Tapi sebenarnya kan kalau saya boleh menyimpulkan nyadran itu, dusu ada di satu tempat hari yang memang bersama-sama, berdoa bersama. Ngotong nggak Pak Dewi nge? Artinya itu kan hal yang sakral di sebuah desa yang budaya nyadran itu masih kental. Tetapi ini sangat baik. Bahkan anak-anak SMP di selumpung masih terlibat aktif dalam kegiatan nyadran itu. Saya mengalami sendiri waktu saya masih kuliah. Di awal kuliah itu masih banyak yang mengikuti anak-anak muda. Tapi setelah seingat waktu, itu sedikit banyak menghilang. Dan metode yang digunakan pun sedikit berubah karena mengikuti perkembangan zaman. Kalau dulu saya masih ingat simbah saya itu membawa tengok di sini makanan itu ya, dibawa ke makam, kemudian makan bareng-bareng itu, itu suatu hal yang bagi saya waktu itu sangat menarik. Tapi sekarang nggak ada lagi. Saya ketika, saya pasti pulang ketikanya di simbah, cuman nggak ada lagi seperti itu. Ini menarik kalau di sekolahnya Bu Dewi dan Pak Dewi, anak-anak masih diilibatkan. Ini justru menjadi kekentalan budaya yang sangat baik. Lalu, terkait tadi yang pernah disampaikan Bu Dewi, ada apa namanya, live-in ya. Ini kan satu hal yang sangat baik sekali untuk bisa diteruskan. Saya tadi bayangkan Bu Dewi, ternyata yang saya bayangkan salah. Bayangkan saya itu live-innya di rumah-rumah. Ternyata ada yang di tempat biarawan. Ya. Ngawati ya. Ya. Menarik. Saya jadi terinspirasi ini Bu. Di tempat saya ini, sebelah saya itu roncali. Belakang saya itu novisiat. Sampingnya novisiat ada buderan. Nah, ini kan hal-hal yang menarik. Saya kira ini menginspirasi juga untuk sekolah yang lain. Artinya, pembudayaan yang sudah dilakukan di SMP Panggung Dulu di Sumpung ini sudah sangat-sangat tentang. Tinggal mungkin tagihan di FDD pertama ini kan sebuah naskah akademik. Sesuatu hal yang baik, tapi agak sulit Pak Dewi dan Bu Dewi untuk bagaimana meramu naskah akademik itu bisa menjadi dokumen yang ilmiah dari apa yang sudah kita lakukan selama ini. Nah, ini yang menjadi berikutnya tugas kita. Jadi, pengumpulan pemetaan itu kan penting untuk jadi kita bahan, mendasarkan bahan untuk pembuatan naskah akademik. Nah, yang sudah dilakukan di SMP ini sangat luar biasa. Tinggal nanti bagaimana menarasikan apa yang sudah dipetakan dan sudah dilakukan dari SMP Sumpung ini menjadi satu naskah akademik yang bisa jadi landasan. Tadi sampai Pak Dewi sudah punya ide kurikulum lereng rapi. Boleh saja, Pak. Kemain di Bonifazio sudah dimunculkan kurikulum mancing ya, Bu. Mancing. Pak, itu berat, Pak. Namanya ide itu kan, ya boleh saya saja, Bu. Kita punya ide, punya gagasan, ya sebisa mungkin, mana yang bisa itu di... Itu yang beride nanti harus juga meninferasi, Pak. Ini sangat-sangat baik. Terima kasih, Bu Dewi dan Pak Dewi atas informasi tinggal nanti. Mungkin bisa dihubungkan dengan Santo Santa pelindungnya. Di Sumpung, nampak, Pak? Kita, Vincentius Apaolo, ini juga baru tiga tahun, Pak. Kita tiga tahun mengambil nama Santo Vincentius Apaolo. Sebelumnya kami belum punya itu. Lalu, arahnya atau nilai Vincentius Apaolo melayani orang miskin. Jadi, memang kami sesuaikan dengan kondisi yang ada di sekolah kami dan masyarakatnya. Ya, tentu kan dulu memilih ini kan ada dasarnya, ada fondasinya. Kenapa memilih Santo Santa ini? Nah, itu bisa menjadi penguat lagi untuk digabungkan di dalam pembuatan nasa akademik. Saya kira demikian, Bu Dewi dan Pak Dewi sangat luar biasa hingga nanti bagaimana kita menerasikan itu. Nah, mungkin dari Bapak-Ibu yang lain ada yang mau ditanyakan atau memberi peneguhan kepada SMP Pak Udiri Sumpung ini? Monggo, kalau ada. Oke, cukup enggak? Nanti sambil saling apa namanya memberi inspirasi. Karena apa yang disampaikan tadi sangat luar biasa untuk pengenalan budaya. Hanya memang PR-nya tadi ya Bu Dewi terkait dengan bahasa yang digunakan. Karena memang situasi budaya di desa sana kan banyak buruh pasir ya. Jadi, tadi yang saya tulis bagaimana membudayakan bertutur kata yang baik dengan kondisi keluarga yang demikian, kondisi lingkungan yang demikian. Sehingga saya kira nanti pelampan pasti akan terbiasa untuk hari ini. Satu pertanyaan saya Bu Dewi dan Pak Duwi tadi disampaikan anak-anak rumahnya jauh itu mereka kalau datang sekolah naik apa? Sepeda atau ikut truk pasir atau bagaimana Bu? Kebanyakan kalau rumahnya jauh misalkan. Mereka ya diantar orang tua Pak. Jadi, diantar orang tua sampai sekolah. Dulu ada yang ikut angkutan sekolah. Tapi angkutan sekolah memang tidak bisa menjangkau sampai atas. Pada akhirnya orang tua memang mengantar ke sekolah ini. Jadi, ada yang naik motor sendiri memang. Karena memang angkutan tidak angkutan umum. Maka, dengan izin orang tua orang tua menyatakan bahwa mengizinkan untuk membawa motor dan kami juga menyerahkan segala konsekuensi ke anak tersebut mereka naik motor. Satu motor berdua karena ada dua anak di situ. Mereka itu sebenarnya lebih dekat ke SMP Canisius Turi ya. SMP Canisius Turi itu lebih dekat. SMP Alusius Turi. Alusius Turi. Itu malah lebih dekat dibandingkan ke sekolah kami. Tapi, sudah empat tahun ini siswa dari sana banyak yang ke sekolah kami. Empat. Dan ini ada tiga anak yang datang ke sekolah kami. Dan orang tua juga sangat welcome sekali. Maksudnya mereka juga senang di sekolah kami. Padahal sampai sana awa ya lorokabe karena jalannya yang rusak itu. Begitu. Ya pulang-pulang membawa sekarung salah. Nah seperti anak-anak di sana senang di suku salah. Kita ya keliling-keliling itu dia bawa sama ini sak batur. jadi seluar biasa perhatian orang tua di sana bagus untuk sekolah kami untuk perkembangan pendidikan anaknya. Kalau yang orang tua di daerah di bawah Merapi itu paling dekat dengan Merapi. Ya begitu Pak Aka. Bu Dewi jadi mungkin tadi yang saya sampaikan sudah sangat baik jadi mungkin tinggal dipadukan dengan apa ya 7 usul budaya menurut kuncon kat itu nanti di selumbung itu masuk di pemetaan yang budaya yang mana tidak harus 1 boleh 2 boleh 3 nanti bisa dimasukkan di dalam nasa akademisnya apakah di usul pengetahuannya budayanya religiusnya nanti bisa digabungkan di sana sebagai tambahan referensi bahwa apa namanya lingk budaya di selumbung itu masuk salah satu atau salah dua salah tiga atau mungkin semuanya di 7 unsur budaya menurut kunconer itu. Tadi saya juga mendengar ada yang dibutuhkan adalah apresiasi pemberian penghargaan. Ini juga saya kira juga mungkin Bu Dewi dan Pak Dewi bisa membaca lagi kebutuhan dasar manusia berdasarkan menurut Abraham Maslow itu salah satunya adalah manusia itu butuh apresiasi ada yang aktualisasi butuh rasa aman butuh peng apa ya penghargaan itu ada di kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow mungkin nanti bisa bisa menguatkan kembali kembali siapa tahu bisa digaduk kegituan menjadi dasar landasan ilmiahnya dalam proses pembuatan nasa akademi saya kira itu Bu Dewi dan Pak Dewi terima kasih banyak ini Pak Pak Tri mau menyampaikan sesuatu silahkan mute-nya Pak mic-nya bisa didengar Pak Dewi bisa Pak maaf ini ada satu pertanyaan yang apa itu tadi Bu Dewi menyampaikan kalau ada kegiatan live in gitu ya live in nah itu tagian-tagian apa yang nanti sekolah harapkan apakah anak hanya disuruh menginap di tempat rumahnya teman atau bagaimana jadi tagian apa saja itu yang diharapkan terima kasih oke Pak disini sebelum mereka berangkat kan kami memberi pembekalan lalu ada buku harian jadi mereka memang harus mencatatkan kegiatan mereka itu selama di tempat tersebut apa jadi ada catatan harian dan nanti terakhir itu kami mengadang setelah tiga hari lalu di hari keempat kami kumpulkan misalnya yang di rumah-rumah dan yang di biara lalu kami memanggil pembicara atau narasumber untuk membantu mereka untuk merefleksikan jadi apa yang mereka dapatkan dari kegiatan tersebut direfleksikan dalam kegiatan itu itu tagian-tagian dan nanti outputnya terakhir harapannya seperti yang kami sampaikan terutama yang live-in di biara benih-benih panggilan bisa muncul dari kegiatan tersebut tapi sebagai kegiatan tagian dan outputnya dari buku harian caratan harian refleksi yang dipandu oleh narasumber yang dari luar jadi buder atau romo suster untuk membantu mengolah apa yang telah mereka dapatkan selama tiga hari tersebut gitu Pak Tri jadi ada tindak lanjutnya ya tindak lanjutan oh ya terima kasih Ibu Dewi ya terima kasih sama terima kasih Ibu Dewi Pak Dewi juga Pak Tri jadi menegaskan menegukan apa yang dilakukan di unit karya sumuri sudah sangat baik hingga nanti meramu dalam buah naskah akademis yang nanti bisa menjadi dasar pengembangan kulikulum baik berikutnya kita ke perwakilan klaten monggo siapa dulu ada SMP 1 klaten SMP ganti warno dalam Budi dan Cawas bayat juga monggo Budi ikut yang sesi kedua monggo atau langsung ke Pak Tri saja monggo Pak Tri Cawas Bapak Ibu bahwa untuk di Cawas itu saya sampaikan dulu bahwa keadaan atau profil sekolah dimulai dari sejarahnya sejarah sekolah SMP Panggil Cawas saya tidak membuat apa itu tulisan yang bisa diserkuin saya bacakan Cacai eh tidak apa-apa monggo riwayat pendidikan di sekolah SMP PL Cawas itu dimulai tahun 1960 160 waktu itu masyarakat katolik di Cawas itu ingin mendirikan sebuah sekolah untuk menampung anak-anak yang lulusan sekolah rakyat yang tidak tertampung di sekolah atau SMP negeri intinya begitu kemudian masyarakat itu mendirikan sekolah namanya Santo Yusuf jadi sekolah itu belum punya gedung tapi pembelajarannya itu hanya di rumah-rumah umat begitu kemudian karena ada jumlah siswa yang terus meningkat itu di tahun 1969 itu pengurus melakukan negosiasi dengan Yayasan Kanisius akhirnya sekolah itu diambil alih atau diserahkan kepada Yayasan Kanisius dan mengubah namanya menjadi SMP Sanjaya jadi dikelola oleh Yayasan Kanisius tahun 1969 waktu itu sudah bisa membeli gedung tapi juga tidak banyak tidak luas ternyata perkembangannya itu terus meningkat saat itu sehingga Yayasan Kanisius saya tidak tahu persis tahun 1979 jadi hanya selang waktu 10 tahun sekolah itu diserahkan ke Yayasan Pangudiluhur sehingga pada tahun 79 itu namanya dari SMP Sanjaya menjadi SMP Pangudiluhur karena karena di awal itu mengambil Santo Pelindung Santo Yusuf maka tahun 79 itu namanya SMP Pangudiluhur Santo Yusuf Cawas kemudian karena gedungnya tidak memenuhi kemudian tahun 1989 itu menggunakan gedung baru yang bersebelahan dengan gereja paroki sehingga SMP PL Cawas itu bersebelahan dengan gedung gereja nah untuk tahun 2021 ini karena siswaannya menurun terus tahun 2021 ini sebagian ruang itu digunakan untuk pendidikan PAUD dan TK PAUD dan TK ini pun dulu juga berada di gereja tapi hanya menggunakan ruang OMK kemudian garasi kemudian juga ada budang yang dipakai sehingga saat gereja ada kegiatan itu harus repot memindah-mindahkan barang-barangnya itu waktu pengurus jelasan itu masih Buder Bambang saat itu sudah mengajukan surat untuk pinjam tempat di SMP karena memang ruangnya itu banyak yang kosong saat itu Buder Bambang belum mengizinkan baru setelah kepengurusannya ini Buder Martin surat itu dikindaklanjuti sehingga pada tahun ini ini S apa itu TK dan outnya itu sudah menempati gedung SMP Buder panggilus Cawas di sebelah selatan sehingga sekarang kalau pagi itu agak agak rame karena suara-suara anak berikutnya kalau kondisi guru dan pegawai ini gurunya itu ada lima kepala sekuah satu TU-nya satu tenaga pelaksana satu penjaga malam satu totalnya ada sembilan sembilan orang jumlah siswa saat ini itu hanya 47 siswa seluruhnya kelas 789 ada 47 siswa dengan kondisi saat ini perlu di saya sampaikan di kawas itu ada delapan sekolah SMP setara SMP empat negeri empat swasta sehingga memang sangat sulit atau apa itu porsinya itu sudah kuenya itu untuk rebutan banyak orang terutama dengan sonasi ini kami kebetulan ini hanya bersebelahan dengan SMP negeri 1 mungkin hanya 200 atau ya sekitar 200 meter sehingga kalau sonasi otomatis siswa-siswa di daerah sini itu langsung semuanya bisa masuk karena tidak memilih lagi di SMP negeri itu kami harus berjuang untuk mendapatkan siswa itu itu dari provinsi sekolah kemudian karena kami mengambil Santo Pelindung Santo Yusuf hal-hal utama yang dapat di kami terapkan itu Santo Yusuf itu menurut kami ada nilai utama yaitu kerendahan hati kemudian kabah hati tanggung jawab kesetiaan pekerja keras kesederhanaan namun juga kami punya visi disiplin beriman berbudi pekerti luhur dan unggul dari visi dan nilai keutamaan Santo Yusuf itu kami kolaborasikan semampu kami untuk mewujudkan sekolah yang sekolah yang baik dimata kami berusaha untuk menjadi sekolah yang baik contoh-contoh yang dapat yang sudah dilaksanakan untuk nilai utama itu yang pertama adalah kerendahan hati juga tadi salah satunya itu kami mencoba untuk mendidik anak untuk bisa mengucapkan yang sederhana saja misalnya minta tolong kalau anak-anak itu memang menyuruh orang jadi ada kata di awal dengan minta tolong kemudian kalau masuk kelas itu harus ketuk pintu dan permisi sebelum disilahkan tidak beli masuk itu kami usahakan untuk kami bina seperti itu kemudian juga meminta maaf kalau memang terjadi kesalahan itu segera untuk mengucapkan minta maaf kemudian kegiatan-kegiatan untuk mendampingi anak supaya lebih dalam-dalam kerohanian itu yang selama ini dilaksanakan pendalaman iman seperti yang disampaikan di tadi kami kalau Jumat itu pulangnya kasih intinya yang siswa muslim disuruh ke masjid yang lain bina iman tapi juga belum mendampingi anak-anak yang ke masjid itu memang di sebelah timur selang dua rumah itu ada masjid kami coba untuk apa itu berkonsultasi dengan tamirnya situ memang diperbolehkan tapi memang kami belum sampai istilahnya nunggu seperti Pak Haka itu belum kami hanya menyampaikan kepada anak-anak kalau Jumatan di sebelah timur sekolah karena selang dua rumah kemudian dan bisa pelajar itu setiap Jumat pertama itu bergabung dengan SD maupun anak-anak SD maupun SMA dan SMP negeri pokoknya gereja parogi menyelenggerakan misaf pelajar itu ya kami berperan serta di sana ada dari koleksi ada jara ada retret dan doa di awal dan di akhir pelajaran itu hal yang mungkin di sekolah-sekolah lain juga sudah berlaksanakan non-normatif kemudian memang anak-anak di sini juga dari keluarga ekonomi kurang menengah kebawah bahkan ada yang sangat miskin juga ada tahun kemarin itu ada yang lulus itu orang tuanya belum pernah membayar serupiah pun juga ada kebetulan memang kita ada kerjasama dengan gereja dan gereja sangat dua kali periode pergantan romo ini gereja sangat mendukung sekali keberadaan SMP PL Cawas untuk yang romo kemarin itu sampai setiap bulan memberi dana 2 juta cash setiap bulan jadi romo datang ke sekolah memberi uang 2 juta untuk memberikan beasiswa bagi anak-anak yang kurang mampu kemudian untuk yang tahun ini romo paroki memberikan gratis ragam semua siswa yang masuk diberikan gratis seragam senilai 800 ribu masih ditambah tas tas sekolah masih diberi buku dan sebagainya mungkin hampir 1 juta lah totalnya sekitar itu seragam dan buku dan tas itu sekitar itu tapi tapi juga ternyata waktu di mana ambar kemarin memang ada saya dengarkan hati-hati dengan memberikan apa ya namanya beasiswa beasiswa kemudian kebebasan kebebasan cara finansial itu kemungkinan malah masyarakat menganggap sekolah tidak bermutu murah anak mungkin hal-hal semacam ini yang salah persepsi kami membantu orang-orang miskin malah orang-orang masyarakat mungkin menganggap sekolah yang tidak bermutu tidak apa ya sehingga sampai saat ini umurnya menurun terus mungkin juga ada faktor yang lain maka kami akan mencoba untuk melihat kembali menggali nilai-nilai apa yang sudah ada di sekolah ini kemudian akan dikembangkan lagi setelah kita mengikuti POP ini mungkin lebih terbuka lagi terhadap perkembangan kondisi saat ini ini tentang hal yang dapat kami sampaikan cuman sederhana karena saat Yusuf itu dalam kitab suci itu tidak banyak bicara maka saat ini saya lebih baik tidak banyak bicara terima 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 kasih Pak sangat meladen Yusuf saya pernah ke SMP bayar 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 dulu waktu masih di Klaten ya bayar tempatnya Pak Tri maaf dulu pinjam salib besar jadi ketika kami mudika di stasi dalam dulu stasi dalam sekarang parokin dalam di Kanti Warno saya ikut ripat di sana kemudian pinjam salib besar untuk visualisasi sesara Yusuf waktu itu itu saya masih ingat memang dekat gereja ya Pak sekolahnya saya pernah kesana dulu waktu masih mudika di stasi dalam saya lupa tahun berapa tapi saya melihat situasi sekolah juga waktu itu sudah masih mungkin tahun tahun 2006 2004 2003 itu berarti masih lumayan Pak sisanya Pak tahun 2004 2005 2005 itu juga sudah mulai 10 tahun terakhir ini sudah mulai Pak terima kasih mungkin kalau terkait dengan budaya lokal bagaimana Pak apakah juga sama seperti yang saya ceritakan di tempat simpat saya itu sudah mulai berpudar begitu atau masih kental untuk kebudayaan di sana sudah mulai memudar jadi sekarang itu hal-hal semacam kenduri itu bahkan sudah sulit ditemukan karena masyarakatnya maaf ini muslimnya itu terlalu berbagi banyak apa ya mengaliran sehingga hal-hal semacam itu dianggap musrik atau baik jadi saya sampai saat ini itu tidak menemukan budaya yang istilahnya zaman dulu itu sudah sulit ditemukan di sini terima kasih Pak saya ritek dengan apa terkait dengan kerendahan hati yang sudah di dijalankan di SMP Cawas itu terkait dengan mengajarkan kata-kata atau ucap sederhana seperti minta tolong itu kan seperti lagu ada empat kata ajaib minta tolong minta maaf permisi terima kasih hati itu sudah mulai di sudah sejak dulu mungkin sudah diacakan hal-hal itu terkait dengan nilai keutamaan kerendahan hati ya mungkin begini Pak Patri jadi apa yang sudah Pak Patri dapatkan itu saya kira baik kalau apakah ada atau bisa menggali lagi lebih dalam terkait dengan dulu ketika saat Santo Yusuf saat SMP itu dikola oleh masyarakat waktu tahun Repati 1960 kemudian dikola oleh Yesan Canisius Sanjoyo dan kemudian beralih di tahun 1979 itu bangun diluhur Santo Yusuf waktu itu kemudian semakin kesini kan sismanya ada kecenderungan menurun Pak apakah pernah Pak Patri itu mencoba menggali ketika saat itu mungkin ada ada krisis sesuatu hal yang mungkin bisa menyebabkan saat terjadi hal yang kurang baik misalkan tapi kalau kalau belum mungkin bisa diagendakan supaya bisa saat contoh di tempat saya Pak saya sering sekalian di tempat kami memang dulu itu sekolahnya 12 kelas dulu saya kan kita bisa kembali ke flashback kebelakang sama dengan sekolahnya Pak di Cawas dulu memang banyak sekarang memang mengalami penurunan ada hal yang membuat penyemangat kami ketika kami kembali kebelakang kebetulan ini kebetulan ada mahasiswa UKSW yang membawa skripsi tentang sejarah sekolah kami itu salah satu dasar kami untuk bisa membaca kembali lalu kami juga menggali dari dari skripsi itu banyak cerita dari pendahulu pendahulu bagaimana buddha FVC itu mendampingi guru buddha FVC itu mendampingi anak itu cerita dari pensiunan guru dan cerita dari alumni sehingga itu otentik yang memang sudah sah disahkan oleh satu lembaga artinya cerita itu tidak kemudian tidak bisa dipertanggungjawab bisa dipertanggungjawab lalu yang membuat kami semangat itu ada salah satu kegiatan yang ternyata sampai hari ini kami lakukan dulu juga dilakukan Pak Tri jadi itu sebelum kami membaca 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 ini membaca artikel atau skripsi itu satu saja saya ternyata satu yaitu ketika dulu masih para buder Belanda itu menempati roncali untuk membina atau mendampingi anak-anak SMP di waktu itu semua cowok tidak ada yang putri hanya laki-laki semua ada satu kegiatan dimana setiap istirahat itu tidak boleh keluar tidak boleh di dalam kelas dan itu semenjak saya disini itu terjadi Pak Tri jadi kebijakan anak-anak tidak boleh di dalam kelas istirahat hanya alasannya yang berbeda nah ini kan satu menurut saya hal yang menarik ternyata apa yang kita lakukan saat ini itu di masa lampau juga mungkin bisa kita kebelakang ada yang sama dan itu menjadi saya kami kemarin bertiga sempat oh ini sama ya kebijakan sekolah waktu dulu itu dengan sekarang itu sama artinya saya menyampaikan bahwa siapa tahu ketika kita prespek kebelakang ada hal yang menarik yang mungkin bisa kita wujudkan kembali di masa sekarang ini Pak Tri dan juga Bapak Ibu yang lain itu siapa tahu ini pengalaman kami ketika di Pangdudur Besar Tiga mencoba kembali ke sana kita ada hal menarik dulu kenapa tidak boleh di dalam kelas itu karena supaya darahnya lancar informasinya dari para guru pensiun sehingga nanti kalau mau dapat mapel berikutnya tidak rugi atau bisa rileks tapi di sekolah kami itu bukan itu alasannya yang pertama dulu karena memang waktu itu ada krisis Budi Pekerti tentang kondisi siswa maka anak dilarang di kelas ketika sehat supaya tidak ada kejadian yang tidak diinginkan lalu berkembang lagi terakhir ini itu muncul itu kami giliran lagi karena supaya anak-anak tidak makan di kelas karena dulu ada kebiasaan sehat makan di kelas itu menimbulkan kotor begitu di kelasnya saya memberikan contoh ini mungkin dari sekolah bapak ibu semua ada hal yang menarik di belakang untuk bisa kita terapkan di saat ini dan kalau itu baik kan paling tidak itu kita kembali ketika kita dijelaskan oleh mas hindi itu teori peranilisme itu ya menilai-nilai bahwa nilai-nilai yang ideal itu dulu ketika dilakukan pada pendahulu kita yang dulu sehingga budaya-budaya ideal itu ketika teori itu muncul bisa patut muncul ya itu kita bisa gali kembali siapa tahu itu bisa menguatkan kita ya memang tidak tidak semudah itu nge-pak dan bapak ibu ini menjadi hal yang tantangan bagi kita bersama untuk bisa menguatkan sekolah kita saya pernah juga mengajar hanya satu kelas sebelas anak Pak Tridi ketika saya di Pemalang juga luar biasa perjuangannya hijaunya juga luar biasa itu ya kami mencoba saat itu bagaimana sekolah ini tetap ada nempel grejo nempel grejo sekolah ini sama nempel grejo di pinggir jalan jalan pemuda di kota manapun kalau ada jalan pemuda pasti itu di tengah kota itu sudah disaya pastikan tapi sisanya juga demikian itu saya juga mengalami hal itu memang tidak mudah tapi bagaimana itu kita bisa memaknai kalau mungkin kita bisa pesek ke belakang siapa tahu ada hal yang yang baik yang unik yang dulu pernah dilakukan oleh pendahulu kita di sekolah baik masih Sanjaya atau masih dipegang masyarakat Katolik itu bisa kita tarik ke belakang depan untuk kita coba hidupi itu mungkin masukkan saya Pak Trisya memang tidak tidak mudah tidak mungkin satu dua hari kita menemukan Pak iya kami juga mulai mencoba itu sejak lama bahkan kami sempat mewawancarai guru senior yang dulu lama di sini ini itu mereka cerita sehingga oh ternyata dulu begini dan ada hal yang baik yang bisa kami ambil untuk menegaskan nilai-nilai yang kami sekarang itu hidupi dari saya itu Pak Trisya terima kasih banyak cerita kalau mencari nilai-nilai tahun zaman dulu sementara saya itu sekarang di Prambanan jadi tidak banyak tahu orang-orang yang dulu berkarya di sekolah ini dan mungkin juga banyak yang sudah almarhum kalau kita ingin menggali zaman dulu zaman apa ya mulutnya banyak tapi ya terima kasih atas masukan dari Pak Aka moga-moga nanti bisa bisa menjadi pemerintah kami untuk mencoba berbenah supaya ya apa ya menjadi lebih baik terutama jumlah siswa meningkat cuma perlu diketahui Pak Pak Aka bahwa tidak semua romoparoti yang berkarya di Cawas itu ya apa ya mendukung secara penuh contohnya dua romop sebelumnya itu dulu itu malah mengatakan begini biarlah benih itu jatuh di berbati tempat ada yang dibebatuan ada yang sehingga tidak ada motivasi untuk apa ya menggiling anak-anak untuk ke PL itu memang biar jatuh dimana-mana menjadi garam dimana-mana alasannya begitu ya sudah kami tidak bisa berbuat banyak saat itu ya memahami kalau situasi romoparokian pribadinya beda-beda ada yang memang sangat peduli memang setengah-setengah atau yang lainnya tapi ini karena menjadi mungkin untuk membuat nasa akademisnya kan Pak Tri perlu menggali itu lagi walaupun tidak sedetail yang tadi saya sampaikan pasti tidak apa-apa yang penting kalau nanti bisa dibuat satu nasa akademis berdasarkan ceritanya Pak di tadi kan sesuai dengan input siswa kemudian budaya lokal seperti apa itu akan menjadi satu landasan satu dasar supaya nanti dalam narasinya di nasa akademis itu bisa jelas dari mana asalnya kemudian apa namanya budaya lokalnya seperti apa itu kan nanti yang akan jadi tagian kita bersama ini Pak Tri supaya nanti juga kita bisa ini paling kita bersama untuk mencoba seperti itu sebisa mungkin kita memang mendasarkan dari keutamaan-keutamaan santu pelindung kita kemudian 6 inti budur guru itu kemudian bagaimana kita meramunya menjadi satu nasa akademis yang bisa nanti menjadi landasan kita untuk pengembangan kurikulum di FDD yang berikutnya nonton Pak Tri mungkin ada yang yang mau berkomentar Bapak Ibu monggo terima kasih selamat menikmati